Perhara di Gurung Gobi Jilid II. Pincheng menghendaki Cikuan berbaik kembali dengan Penghou. Sesama saudara tak perlu bermusuhan. Aku setuju. Tapi Penghou juga harus menyatakan bahwa ia pun tak akan mengganggu Cikuan, Suheng. Sebaiknya dua-duanya sama-sama minta maaf. Omi Tohut, Pincheng setuju dan ketika Penghou dipanggil dan menghadap gurunya, anak itu tertegun tapi menyambut baik usulan ini, memang selamanya tak pernah dia memusuhi Cikuan lebih dulu maka aneh dan mengherankan Cikuan memeluk dan menepuk-nepuk pundaknya. Maafkan aku, anak itu tertawa. Tak ku sangka bahwa kau ketakutan sedemikian rupa, Penghou. Sampai kau melaporkan gurumu dan aku kena marah. Ah, kalau tahu begini tentu aku tak akan main-main terlalu jauh, Penghou. Aku menyesal dan jangan kau gusar. Penghou mengerutkan keningnya. Aku tidak takut. Aku tidak melapor seperti yang kau sangka, Cikuan. Suhu mendapat tahu dari Asyuloheng. Ah, ah, begitukah? Baik, baik. Kau memang tak kenal takut dan pantas menjadi murid. Supek tapi, tertawa dan berbisik di telinga bekas lawannya itu Cikuan menyambung. Lain kali kuajak kau berburu, Penghou. Siapa yang akan tunggang langgang menghadapi binatang buas? Ku uji keberanianmu. Aku tak gentar Penghou berbisik pula. Aku tak takut kepada siapapun, Cikuan. Tapi kita tak boleh keluar dari tempat ini. Tak apa, biar ku cari akal. Dan ketika anak itu mundur dan menjura di depan Penghou, mulut tertawa tapi metu menyiratkan lain. Maka Lu Kong Hwasyo yang mendengar bisik-bisik itu menegur, ternyata telinganya tajam sekali hingga mengejutkan Cikuan. Tak boleh berburu atau keluar dari tempat ini. Menguji keberanian tak perlu membunuh. Makhluk bernyawa, Cikuan. Ingat dan pelajari ayat-ayat suci bahwa membunuh dilarang. Omi Tohut, Bang Kong Hwasyo juga mendengar. Jangan banyak mulut di sini, Cikuan. Kalau ingin menguji lawanmu sebaiknya dengan pibu lima atau enam tahun lagi. Penghou masih belum diajar silat oleh supekmu. Pinceng memang ingin mengemblengnya dulu dengan ilmu batin, Lu Kong Hwasyo mengangguk-angguk. Lihat yang kau wajarkan kepada muridmu ini, Sute. Belum apa-apa sudah panas lebih dulu dan ingin bertelahi. Cikuan masih kanak-kanak, Seng Guru membela. Lain kau lain aku, Su Heng. Kalau kau mengembleng ilmu batin dahulu silahkan, Pinceng sendiri lebih mendahulukan ilmu silat. Omi Tohut, kira kita memang berbeda, tapi akhirnya tentu sama saja. Baiklah, semuanya selesai, Sute. Pinceng akan kembali dan terima kasih atas pengertianmu dan ketika Hwasyo itu berkelebat menyambar muridnya, Penghou tertegun karena Cikuan mengacungkan tinju, entah serius atau tidak maka dua anak itu dilerai dan sudah bermaaf-maafan, meskipun tindak tanduk atau sikap Cikuan termasuk misterius karena anak itu sukar dimengerti perangainya. Penghou sendiri bersikap hati-hati dan waspada, maklum, acungan tinju itu apakah berarti tanda penyelesaian mutlak atau kahkelak akan diteruskan, karena Cikuan melakukan itu dengan tawa yang aneh. Tapi ketika hari-hari berikut murid Bengkong Hwasyo itu berubah baik dan benar-benar tak mengganggunya, Cikuan tampaknya halus dan ramah tutur sapanya maka hari itu mendada anak ini. Datang dengan Ang Siobak, barang haram pendatang sial. Penghou sudah melupakah permusuhannya dengan Cikuan. Kesibukan sehari-hari akhirnya membuat anak itu tak ingat akan kehatiannya sendiri, apalagi setelah berminggu-minggu kemudian dia dijajali isi-isi kitab yang menyebut tentang kebaikan atau kebajikan. Dan ketika siang itu mendadak Cikuan muncul bersama Ang Siobak, bau masakan itu sungguh menyengat hidung, Penghou sendiri diam-diam juga ingin menikmati makanan lain selain sayur-sayuran dan bubur yang ada di godi maka sodoran atau hidangan ini membuat Penghou lengah sekejap. Sebetulnya dia takut menerima itu, kaget melihat Cikuan tiba-tiba muncul membawa masakan berjiwa. Kalau ketahuan hosyo-hosyo di situ tentu mereka bakal kena. Damperat, itu kalau belum dimakan. Kalau sudah, ah, tentu bukan hanya damperatan. Pukulan dan makian tentu akan mereka alami. Dan karena saat itu gurunya memanggil-manggil sementara Cikuan mendesak menyuruh mencicipi, Penghou lupa dan terangsang bawa masakan itu maka tiba-tiba saja dia telah dijebak untuk menolong anak ini menyembunyikan makanan. Dan Penghou melakukan itu, salah langkah menyimpannya di dapur dan bukan di kamarnya sendiri. Waktu itu dia gugup karena gurunya sudah memanggil-manggil, ke kamar pun tentu tak sempat karena letaknya yang lebih jauh. Dan ketika dia menyimpannya di dapur tapi celaka sekali kucing peliharaan hosyo mengendus baunya, Penghou lupa akan ini maka binatang jahanam itu telah membuka rahasia. Penghou menyesal bukan menakan keteledorannya ini. Dia mengumpat caci kucing ke parat itu namun semuanya sudah terjadi. Dia ditendang dan dihajar susyoknya, sementara Cikuan enak-enak bersembunyi dan ngumpet. Terkutuk. Dan ketika dia akhirnya dijebloskan di ruang api di mana tubuhnya diikat dan dijungkir balik menghadap setumpuk bara panas, mukanya sebentar saja sudah menjadi merah oleh uap yang naik ke atas maka kini gurunya bertanding dengan guru siluman Cikuan itu. Penghou terbelalak dan menggigil melihat suhu dan susyoknya saling menempelkan tangan, keduanya dorong-mendorong sementara uap putih pun mulai mengepul di atas kepala. Penghou memang belum diajari ilmu silat, tapi dia tahu apa arti kepulan uap putih itu, bahwa pertandingan Sinkang sedang terjadi dan siapa kalah dia bakal terluka berat. Dan ketika anak itu terkejut karena gurunya tiba-tiba terdorong, doyong tubuhnya dan Bengkong Hwesyo berseri-seri maka Cikuan bersorak melihat ini. Hai, bagus, suhu. Besak dan tekan terus, haha, supek kalah. Namun, lukong Hwesyo mendengus. Dia melotot sekejap pada anak laki-laki itu dan tiba-tiba dadanya berombak naik. Itulah pengemposan tenaga atau bangkitnya sumber tenaga baru yang ditarik dari pusar. Hwesyo ini tentu saja tak mau kalah dan dia pun membentak. Dan ketika serangkum hawa yang amat kuat mendorong dan menolak tenaga sutenya itu, Bengkong Hwesyo terkejut dan membelalakan Matu, tiba-tiba ganti Hwesyo ini yang terdorong dan doyong ke belakang. Haha Penghou ganti tertawa. Gurumu kalah, Cikuan. Sekarang suhuku menang. Tak bisa, guruku masih tegak, belum roboh. Kau anak tak tahu ilmu silat lebih baik diam, Penghou. Jangan tertawa karena lihat sekarang guruku kembali mendorong gurumu. Penghou terkejut. Memang tiba-tiba Bengkong Hwesyo susyoknya itu berhasil menahan kembali serangan suhengnya dengan bentakan kuat. Dia pun mengempos semangatnya dan dada pun berombak, tak mau kalah. Dan ketika Hwesyo itu juga menarik tenaga dari pusar untuk dikerahkan menahan dorongan lukong Hwesyo, Mereka sama-sama murid Jileng Hwesyo ketua godi maka lukong Hwesyo merah mukanya melihat sutenya berbuat sama. Omi Tohut, kau keras kepala, sute. Pinceng terpaksa tak mau mundur. Silahkan Bengkong Hwesyo juga berseru. Aku pun tak mau sudah, suheng. Kau mentang-mentang dan sombong sebagai saudara tua. Pinceng tak pernah sombong. Kau tak pernah mengalah Bengkong Hwesyo membentak, persoalan kecil kau besar-besarkan, suheng. Dan sekarang aku tak mau tahu, krak dan sepuluh jari tangan mereka yang berbunyi satu sama lain, seperti jari patah karena penuh tenaga sakti tiba-tiba membuat keduanya menahan sakit karena baik Bengkong Hwesyo maupun lukong Hwesyo sama-sama mendorong dan menambah tenaga. Lukong Hwesyo terbelalak sementara Bengkong Hwesyo mendolik, muka seng sute bagai dibakar dan sepasang matanya pun berkilat-kilat. Dan ketika uap putih semakin tebal dan masing-masing ganti-berganti terdersak, sebentar Lukong Hwesyo dan sebentar kemudian Bengkong Hwesyo, masing-masing. Ternyata sama kuat maka Cikuan maupun Penghou sama-sama tak bersorak mengunggul-unggulkan gurunya lagi. Dua orang itu sama hebat dan celakanya juga sama-sama memiliki kelebihan sendiri, Bengkong Hwesyo dengan usianya yang sedikit lebih muda tapi Lukong Hwesyo dengan kematangannya yang lebih sedikit dibanding sutenya, meskipun Hwesyo itu lebih tua dan karena itu daya tahannya tak sekuat sutenya, kalau mereka beradu lama. Dan ketika masing-masing mencoba menekan dengan kelebihan yang dipunyai sendiri-sendiri, Bengkong Hwesyo dengan usianya yang lebih muda sementara Lukong Hwesyo dengan kematangannya mengendalikan sinkang, masing-masing bertanding seru maka sepuluh jari kembali berkerotok dan tiba-tiba kelingking kiri Bengkong Hwesyo patah. Aunggah! Hwesyo itu mendelik. Lukong Hwesyo terkejut dan saat itu tiba-tiba timbul penyesalannya. Dia tak bermaksud menyakiti tapi apa boleh buat, hal itu sudah terjadi. Dan ketika dia tertegur dan sejenak konsentrasinya buyar, desakannya berkurang mendadak sutenya itu menggeram dan secepat kilat memasuki kesempatan yang tak akan disiasiakan ini. Keparat kau, Suheng! Ku balas kau krak! Dan jari kelingking kanan Lukong Hwesyo yang patah oleh balasan sutenya tiba-tiba membuat Hwesyo itu berseru tertahan mendelik pada sutenya. Sinkang dikerahkan lagi dan Bengkong Hwesyo terbahak, inilah kesalahannya. Karena begitu Suhengnya marah dan mementak kesakitan, serangan di tangan kanan dirobah ke tangan kiri maka jari manis sutenya patah. Dua lawan satu. Aunggah! Bengkong Hwesyo memekik. Dia lupakan pantangan Adu Sinkang bahwa sebelum salah satu roboh maka tak boleh yang lain bergembira atau tertawa dulu, meskipun dapat membalas. Pertandingan masih belum selesai dan karena itu masih harus waspada. Dan ketika benar saja kelengahannya dibayar dengan jari manis yang kembali patah, kali ini di tangan kanan maka Hwesyo itu kesakitan dan melotot lebar. Suheng, kau berdebah. Maaf, Pincheng tak dapat berbuat lain, Suheng. Kau yang memaksa. Baik aku akan mengadu jiwa denganmu dan ketika Bengkong Hwesyo melotot dan marah, gusar bukan main maka pertandingan itu. Berjalan lagi dengan masing-masing pihak tak mau lengah. Kini lukong Hwesyo menindas perasaan kasihannya karena sekali dia bersikap begitu maka serangan sutenya tak akan dapat terbendung. Dia akan susah payah mempertahankan diri dan itu berarti bahaya. Dan karena sutenya tampak beringas dan tak mungkin ada yang memisah mereka, ruang api adalah ruang hukuman di mana tak ada orang lain menjaga maka Hwesyo itu mengempos semangat untuk menyerang sekaligus bertahan. Apa boleh buat dia harus menghadapi sutenya ini keras dengan keras? Hwesyo itu tak boleh ayal-ayalan lagi atau kasihan kepada sutenya. Sutenya itu telah patah dua jari manis dan kelingkingnya, sementara dia hanya kelingking saja. Dan ketika dua orang itu bertarung semakin hebat, Bengkong Hwesyo mendesak dan sudah pada taraf mengadu jiwa, Seng Su Heng bertahan dan mengubah-ubah gaya serangannya maka sehari semalam mereka berdua telah mengadu Seng Kang dengan kedudukan masih tetap sama. Namun, seperti yang disebutkan di muka, karena Bengkong Hwesyo lebih muda dan karena itu memiliki daya tahan lebih kuat, Lu Kong Hwesyo mulai letih dan mandi keringat maka pada hari kedua ini jari manisnya juga patah. Krek! Bengkong Hwesyo tak tertawa. Belajar pada pengalamannya pertama bahwa Tawa akan mengurangi tenaga, hal yang akan membahayakan dirinya sendiri nanti maka Hwesyo tinggi besar itu hanya tersenyum-senyum saja dengan kedua metu, terpejam. Suara itu telah memberitahu padanya bahwa dua jari suhengnya juga patah. Jadi kedudukan mereka berimbang. Dan ketika Lu Kong Hwesyo meringis kesakitan dan menjadi marah, tenaga yang mengendur mendadak bangkit oleh kemarahan yang berkobar maka tiba-tiba dia membuat arus silang pada gempuran sinkangnya. Krek-krek! Bengkong Hwesyo terpekik. Dua jarinya tiba-tiba patah dan kini tinggallah enam jarinya saja. Tadi suhengnya mendapat tenaga yang begitu luar biasa hebatnya oleh kemarahan yang tiba-tiba menggelegak, kemarahan yang ditimbulkan oleh rasa sakit dari sebuah jari yang patah. Dan ketika Hwesyo itu berhasil membalas sutenya, membuat sutenya berteriak maka tiba-tiba Bengkong Hwesyo ganti menjadi marah dan mengempos semangatnya. Hwesyo ini bagai tungku yang dibakar wajahnya, merah berkilap-kilap. Siapapun yang memandang pasti ngeri. Hwesyo ini seolah gila. Dan ketika Hwesyo itu menggereng dan menggereng bagai singa dilukai, empat jarinya lung lain namun enam jari yang lain menegang dan keras seperti baja maka gelombang serangan dasyat menghantam bagai ombak di laut selatan. Lukung Hwesyo dipaksa habis-habisan untuk bertahan. Namun, karena usianya yang lebih tua tadi, daya tahannya yang tidak sehebat sutenya maka dua jam kemudian sebuah jari lagi di tangan kirinya patah. Krek! Empat lawan tiga. Kini Lukung Hwesyo memiliki tujuh jari lagi sementara sutenya enam jar. Dari sini dapat dilihat bahwa kepandayan Bengkong Hwesyo betul-betul nyaris berimbang dengan suhengnya. Hwesyo itu hampir dapat menyamai kedudukan. Dan ketika Penghou menangis dan pucat melihat itu, berteriak-teriak agar suhu dan susyoknya tidak bertempur. Maka pada hari ketiga daya tahan Lukung Hwesyo semakin melemah, siap untuk dihancurkan atau mungkin sama-sama menghancurkan, karena kilatan berbahaya juga mulai tampak di mati Hwesyo itu. Kilatan untuk mati sampiu. Haha keadaan ini tiba-tiba dipecahkan oleh tawa bergelak yang parau dan nyaring. Dua murid Jileng Hwesyo ini sama-sama hebat, kawai ibu. Lihat tiga hari tiga malam mereka bertanding namun belum ada yang roboh. Hei hei, benar, sebuah jawaban lain terdengar, bayangannya tak tampak. Lukung Hwesyo dan Bengkong Hwesyo ini sama-sama hebat, coa ong. Tapi aku berani bertaruh bahwa Bengkong Hwesyo akan mampus terlebih dahulu. Tapi Lukung si gundul mulai lemah. Dia sedang bersiap-siap melancarkan cui pepokian. Lihat sinar matanya membiru tanda bahaya. Ah, kau benar. Kalau begitu mari menonton lebih dekat dan biar ku saksikan Bengkong Hwesyo dibunuh suhengnya. Sesosok bayangan hitam tiba-tiba berkelebat, datang dari Belandar dan Penghou tertegun. Karena di situ tahu-tahu telah berdiri seorang kakek berkulit hitam tertawa-tawa memandang dua orang yang sedang mengadu jiwa ini. Kakek itu tinggi kurus tapi yang mengerikan adalah puluhan orang yang melingkari tubuhnya. Ada 30 lebih dan semuanya bermacam-macam, besar kecil dan hijau kuning tapi semuanya jelas ular-ular berbisa. Kakek itu terkekeh-kekeh dan empat ekor ular yang melingkari lehernya di elus-elus seperti orang mengelus anaknya, binatang melata itu. Mendesis-desis dan satu di antaranya membuka mulutnya, menyemburkan uap hitam. Dan ketika kakek itu terbahak dan kiranya kakek inilah yang tertawa tadi, muncul dengan suaranya yang pertama maka ular yang membuka mulutnya dan bersikap seakan mau menggigit itu di ketuk batok kepalanya. Diam, haha. Mereka itu belum ada yang roboh, senincoa. Kalau kau menikmati darah mereka tentu masih panas karena belum selesai beradu sinkang. Lihat, uap panas di kepala mereka belum dingin. Penghou terbelalak. Kakek yang mengerikan ini lalu menjilat-jilat lidah ularnya, ular cobra merah yang tentu amat ganas sekali racunnya, kemudian menyuruh ularnya masuk ke mulut, ditarik dan dimasukkan lagi. Maka kakek itu telah bermain-main dengan hewan piaraannya. Seperti dengan sepotong coklat yang digigit-gigit kecil. Hih penghou merinding. Tentu saja dia mengkirik karena kakek itu benar-benar mengerikan sekali. Namun belum dia berseru atau membentak kakek itu agar tidak mendekati gurunya. Karena kakek itu terkekeh-kekeh di belakang gurunya maka menyambar angin harum dan tahu-tahu di dekatnya muncul wanita cantik luar biasa yang kaki dan tangannya penuh gelang gemerincing. Hih, kau digantung sekian lama, anak baik. Siapa yang memperlakukanmu? Lu kong hawa siu itukah? Ah, sungguh dia kejam. Mari ku bebaskan dan bunuh si keledai gundul itu. Penghou terkejut. Tali yang mengikat tubuhnya putus dan tiba-tiba jatuhlah ia ke bawah. Di bawah ada seongguk besar bara api. Yang menganga. Kalau ia jatuh ke situ tentulah tubuhnya akan matang, seperti sate keparat wanita ini. Tapi ketika penghou terpekik dan akan memakil lawannya, wanita bergelang kerencing itu mendadak lengan. Wanita itu mengebut dan penghou sudah ditarik sebuah tenaga mujijat untuk jatuh dengan kaki lebih dahulu di samping kiri wanita ini. Hei hei, tak usah kau takut. Aku menolongmu, anak baik. Dan siapa namamu? Penghou. Hektometer, nama yang bagus, tapi juga bisa berarti jelek. Penghou artinya hari mau sakit. Apakah kau sering sakit-sakitan? Dulu, penghou tertegun, menjawab asal saja. Tapi sekarang tidak lagi dan aku sehat-sehat saja. Hei hei, bagus, penghou. Dan lu kong hwasyu itu yang menggantungmu, bukan? Dia guruku. Ah, guru yang kejam tak perlu dianggap guru. Kau telah disakiti, sebaiknya kau bunuh dia. Nih, pisau lipat. Penghou tersentak. Wanita cantik ini tahu-tahu memberinya sebuah pisau lipat, sudah dibuka dan tinggal menusukan saja. Dia diminta membunuh burunya padahal gurunya sedang bertanding dengan susyoknya. Dan ketika dia mundur dan tentu saja menolak, matanya menyiratkan kemarahan maka wanita itu terkekeh karena tiba-tiba Cikuan berteriak padanya. Hei hei, Dewi cantik. Kenapa kau membebaskan penghou dan tidak peduli kepada aku? Mana? Janjimu memberikan makanan yang lain lagi? Ah, kau wanita ini menoleh, terkejut tapi tertawa lebar. Tawanya menambah kecantikannya sepuluh kali lipat. Aduh, maafkan aku, anak baik. Kau tentu Cikuan yang dulu ku beri angsyobak itu. Benar, tapi sekarang aku dihukum di sini. Bocah itu menjebloskan aku tak mau sendirian di ruang api. Hei hei, ada aku di sini, tak usah khawatir. Kalau mau bebas tentu saja dengan gampang ku lakukan, Tuk sebuah totokan tiba-tiba membebaskan anak itu. Cikuan memang ditotok dan duduk tak berkutik selama tiga hari ini. Tapi karena urat-uratnya masih kaku dan tubuhnya belum bisa pulih seketika, totokan itu membuat ia terguling maka bangku yang diduduki tiba-tiba menggelincir dan anak ini jatuh pula ke ruang bara. Hei Cikuan berteriak dan tentu saja terkejut. Kau siluman Jahanam, Dewi cantik. Menolong orang tapi menjebloskannya ke ruang neraka dan menyambar ini itu di kiri kanan dinding, kaget tapi tidak takut maka Cikuan akhirnya berhasil meraih dan menangkap sepotong besi yang merupakan gaotan di dinding, bergelantungan namun tak dapat keluar karena tubuhnya sudah terlempar di tengah-tengah. Ruang bara itu cukup tinggi. Namun ketika anak ini memaki-maki dan wanita cantik itu tertawa kagum, anak ini dapat menyelamatkan diri karena sedikit banyak memang sudah mewarisi ilmu silat godi maka sebuah selendang tiba-tiba telah membelit dan menyentaknya ke atas. Naiklah. Cikuan berjungkir balik. Dibanding Penghou memang dia lebih mengagumkan, dapat turun kembali dengan ringan karena Bengkong Hwesyo telah mengajarinya ilmu meringankan tubuh. Penghou memang belum apa-apa karena sehari-harinya hanya dijajali isi ayat-ayat suci saja, lain dengan Cikuan yang menomorduakan kitab suci menomorusatukan ilmu silat. Maka begitu dia turun dan selamat di lantai, melongok sejenak ke bara api yang hampir menerima tubuhnya tadi maka anak ini memaki. Dewi, kau sial jahannam. Kalau memang ingin menolong ya tolonglah baik-baik. Kalau ingin membunuh ya bunuhlah tanpa banyak tingkah. Kenapa kau menakut-nakuti aku dengan menjatuhkannya ke tempat itu? Apakah kau sendiri mauku cemperlungkan di kolam neraka itu dan merasakan panas? Panas? Hei hei, tempat itu tak panas, Cikuan. Bahkan sejuk dan hangat bagiku. Kau boleh lempar aku ke sana kalau tidak percaya. Apa? Kau main-main? Siapa main-main? Hei hei, lempar dan buang aku ke sana, Cikuan. Lihat betapa aku akan meramelek di tempat hangat itu. Kalau begitu biarku coba, Haid dan anak ini yang mengangkat dan menyambar tubuh si cantik, tak segan-segan atau ragu lagi mendadak membuang tubuh lawannya itu ke bara api yang menganga. Kolam itu merah marong dan siapapun pasti tahu bahwa tempat itu panas sekali. Cikuan yang berada di dekatnya saja hampir tak tahan dan mukap pun seperti dibakar. Tapi ketika wanita itu dilempar dan dibuang, tertawa, maka anak ini maupun penghou terbelalak dan sama-sama. Tertegun karena dengan enak dan ringan bara api di kolam itu diinjak dan wanita itu tak apa-apa biarpun jelas bara yang menganga itu membakar tumitnya. Lihat anak ini hampir tak percaya. Lihat dan perhatikan baik-baik, Cikuan. Aku akan mandi bara dan ketika wanita itu terkekeh dan menendangi bara-bara menyala, jatuh dan menimpa tubuhnya maka benar-benar wanita ini mandi bara api seperti orang mandi bongkahan es. Wanita itu enak saja menendangi dan meraih bara-bara menyala, menggosok atau melumbukannya ke seluruh tubuhnya. Dan ketika wanita itu berjingkrak dan menari-nari dengan bara berhamburan di sekujur tubuhnya maka penghou maupun Cikuan tak percaya dan membelalakan matanya lebar-lebar seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sihir. Selesai wanita itu terkekeh, meloncat dan berjungkir balik ke atas. Sudah kau lihat bahwa api itu bukan apa-apa bagiku, Cikuan. Dan kau pun dapat melakukan ini kalau menjadi muridku. Apa? Hai hai. Kau mau menjadi muridku, bukan? Kau ingin seperti aku memiliki kesaktian yang demikian tinggi? Aku suka, tapi Cikuan menghentikan kata-katanya. Di sana guru dan uak gurunya tiba-tiba sama-sama mengeluarkan seruan keras. Begitu keras seruan itu hingga dinding ruangan bergetar. Dan ketika dia menoleh dan ingat akan ini ternyata kedua orang itu sudah bangkit berdiri dan kini masing-masing dorong-mendorong dengan amat hebatnya. Ah uh ah uh. Hai hai, pertandingan sudah mendekati puncak. Cikuan, aku menjago ilu kong hwasyo. Hektometer, aku mengkong hwasyo si kakek berlili tular tiba-tiba maju, tertawa aneh. Ayo kita bertaruh, kwe ibo. Kau atau aku yang menang. Hehe, siapa takut kwe ibo berkelebat, sudah berdiri di samping kakek ular. Aku terima tantanganmu, coa ong. Tapi aku yang pasti menang. Hehe, belum tentu. Ayo apa taruhanmu kalau kau kalah? Aku menyiapkan kepala si cantik itu berseru. Dan kau apa, coa ong? Harus imbang agar adil. Wah, aku pun juga kepala. Hihah dan ketika dua orang itu berolok dan saling mengejek, lu kong hwasyo maupun beng kong hwasyo merah pada mendengar itu, terpaksa melanjutkan adusin kang dan tak dapat melepaskan diri karena sama-sama bertahan dan menyerang, sedikit lengah tentu roboh binasa maka lu kong menggeram melepas semua kekuatannya. Sute, pin cheng terpaksa membunuh. Aku juga. Kau, UGH beng kong hwasyo tak dapat melanjutkan kata-katanya, terkejut karena dari telapak tangan suhengnya mendadak muncul tenaga dingin yang membuat jari-jarinya kaku. Mereka sudah bertanding pada hari ketiga dan ini penentuan terakhir. Selama ini masing-masing mengeluarkan tenaga panas tapi kini suhengnya mendadak mempunyai tenaga dingin, tentu saja beng kong hwasyo terkejut. Dan ketika hwasyo itu tersentak dan membelalakan meta, telapak suhengnya mendorong dan dia terhuyung tiba-tiba beng kong hwasyo kalah kuat dan miring tubuhnya. Hai hik, aku menang, coa ong. Lihat jagomu bakal pecundang. Siapa bilang si kakek mendebat. Jagoku belum roboh, kowe ibu. Dan orang yang belum roboh masih mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Ah, kau tolol dan goblok, tak tahu diri. Sudah jelas kalah kuat mas juga cerwet. Lihat, tiga detik lagi beng kong hwasyo mampus. Dua hwasyo itu melotot. Lukong hwasyo memang memberi tekanan dan kematangan hwasyo ini dalam pengendalian sinkang dipergunakan baik-baik. Tenaga dingin yang menjadi simpanannya tiba-tiba dikeluarkan. Berbalik dari tenaga panas yang selama ini mendominasi serangan. Dan ketika sutenya tampak terkejut dan tak menyangka, itulah kelebihan hwasyo ini dibanding sutenya. Maka beng kong hwasyo yang tersentak dan tertegun sekejap sudah dihantam dan dibekukan tenaga dingin. Seng Su Heng menindas dan menekan dengan amat hebatnya, Seng Su Te kalah posisi. Tapi ketika beng kong hwasyo berkutat dan benar-benar adu nyawa, tubuhnya terdorong dan kian terdorong, miring, mendadak Cho Aung mengeluarkan tawa aneh dan tangan kanannya bergerak ke depan. Wah, jagomu menyebalkan. Tapi dia pasti roboh dan seekor ular yang menyambar dan dilepas kakek ini mendadak meluncur ke kepala lukong hwasyo. Hwasyo ini sedang mengerahkan semua tenaganya untuk menyelesaikan pertandingan, tentu saja di atap. Menyangka itu. Maka begitu dia tersentak dan kaget, konsentrasinya berantakan maka sutenya berhasil memperbaiki diri bersamaan dengan jeritan lukong hwasyo yang dahinya sudah dipagut tular. Aung dah. Lukong hwasyo roboh. Dahi hwasyo itu seketika menjadi kehitaman tapi yang lebih berbahaya adalah balasan sutenya yang tertolong oleh kejadian ini. Pukulan bengkong hwasyo menyambar dan langsung menghantam dada lukong hwasyo. Dan ketika hwasyo itu roboh dan terjengkang, dahi kehitaman sementara isi dadanya remuk maka hwasyo itu seketika tewas dengan pekik pendek. Beluk. Namun bengkong hwasyo pun sempoyongan dan ikut roboh. Hwasyo ini terbawa oleh sisap pukulannya dan juga oleh kelelahan sangat yang telah dialaminya tiga hari berturut-turut. Suhengnya bukanlah orang sembarangan. Tapi ketika dua hwasyo itu sama-sama roboh, lukong hwasyo tewas sementara bengkong hwasyo terguling kehabisan tenaga maka penghou memekik dan menubruk mayat ke gurunya itu, ular hitam sudah lari menyingkir. Wah, jagomu menyebalkan. Tapi dia pasti roboh dan seekor ular yang menyambar dan dilepas kakek ini mendadak meluncur ke kepala lukong. Suhu. Anak itu menjerit dan memanggil nama gurunya. Lukong hwasyo diguncang-guncang tapi hwasyo itu tentu saja diam tak bergerak, dari mulutnya meleleh darah segar. Tapi ketika penghou mengguguk dan sedih serta berduka, tiba-tiba teringat bahwa kematian gurunya adalah akibat kecurangan si kakek ular sekonyong-konyong. Anak itu membalik dan menerjang kakek ini, penuh kemarahan. Kau siluman kejam jahanam. Coa ong, kakek itu, tertegun. Dia tertawa-tawa menagih kemenangannya kepada kwe ibu. Wanita cantik di sebelahnya terbelalak dan terkejut. Sebenarnya kalau kakek ini tidak curang tentu lukong hwasyo lah yang menang, karena bengkong hwasyo tertekan dan jelas menunggu kekalahannya saja. Tapi begitu dia sadar dan terkekeh, orang-orang sesat macam mereka memang bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan tak diduga maka saat itulah penghou menyerang kakek ini dengan penuh kemarahan. Anak itu tak peduli ular-ular yang bergelantungan di tubuh si kakek, berteriak dan memaki dan tinjunya pun mendarat di perut lawan. Tapi ketika Coa ong terkekeh dan membiarkan serangan penghou, karena anak itu terbanting dan menjerit sendiri karena tangannya bengkak, perut si kakek seolah besi panas berpijar maka penghou bergulingan meloncat bangun dan sekejap ngeri oleh kehebatan lawannya ini. Tapi penghou segera teringat kematian gurunya lagi. Kematian gurunya itu membangkitkan keberanian dan kemarahannya. Penghou melengking dan menubruk lagi. Tapi ketika tiga kali berturut-turut dia terbanting dan mengaduh kesakitan, dua. Tangannya bengkak tak dapat digerakkan lagi maka saat itulah si kakek terkekeh dan melepas satu ularnya lagi, metel, tiba-tiba berkilat menyatakan keinginan membunuh. Bocah tak tahu adat, guru mati masih juga ingin bertingkah. Mampuslah. Namun Kwe Ibo menjeletarkan rambutnya. Terkekeh mendahului serangan itu, penghou terbelalak dan tertegun di tempat, tak mampu mengelak, mendadak wanita cantik ini bergerak aneh. Rambut di kepalanya menyebak dan yang sebelah kanan menghantam ular yang meluncur ke arah penghou. Lalu ketika ular terbanting dan mati, kepalanya pecah, maka wanita itu menggerakkan rambut yang lain untuk menyambar dan membetot penghou. Hei hei, jangan bunuh anak ini, Coa Ong. Dia tak kalah berani dan gagah dengan Cikuan. Aku ingin memilikinya. Coa Ong tertegun. Si kakek terkejut karena ularnya mati dibunuh, temannya itulah yang membunuh. Tapi ketika ia mengeram dan melotot, marah, maka penghou tiba-tiba memberontak dan melepaskan diri. Lepaskan aku. Biar, biar ku bunuh kakek itu. Hei hei, siapa yang kau bunuh Kwe Ibo terkekeh dan menotok anak ini, melihat Coa Ong kembali menyinarkan kilatan berbahaya. Kau diam di sini saja, bocah. Dan nanti bersenang-senang dengan aku dan ketika penghou mengeluh dan tertotok, lumpuh, maka Coa Ong bergerak dan menuntut wanita ini. Kwe Ibo, kau kalah. Dan anak itu pun tak berguna bagaimu. Serahkan kepadaku dan tepati janji taruhanmu. Hektometer, janji apa? Kau ingin menyerahkan kepalamu kepadaku. Hayo mana kepalamu dan jangan pura-pura. Hei hei, siapa bilang begitu? Kau bodoh dan tolol, Coa Ong. Pantas kalau kau demikian pandir, suka berbuat curang. Aku tak merasa kalah dan kaulah yang licik membunuh jagoku. Benar penghou menggigil. Biarkan aku menghajarnya, lociampuwe. Kakek itu jahat dan keji. Kau tentu dapat menolongku membalas dendam. Hektometer, lihat kakek itu mendengus, berkilat-kilat. Anak sekecil ini sudah ingin membalas dendam. Kau ibu. Kalau tidak diberesi sekarang tentu bakal merepotkan di belakang hari. Serahkan kepadaku, atau kau mampus. Kau ibu, si cantik ini, tertawa. Dia tak menghiraukan temannya yang bersikap beringas. Kakek itu marah karena ancaman penghou. Tapi ketika kakek itu mau menyerang dan kawai ibu bersiap-siap, gelang di tangan dan kakinya berkerincing nyaring tiba-tiba berkelebat bayangan cikoan yang membentak mereka. Nanti dulu, stop. Aku ada di sini sebagai wakil guruku. Siapa kalian berdua ini dan kenapa datang-datang membuat ribut? Aku hanya kenal Dewi yang cantik ini tapi tidak kepadamu. Hektometer, kau ikut aku coa ong tiba-tiba bergerak, bahwa cikoan sudah dicengkeram. Aku coa ong si raja ular, bocah. Dan gurumu itu sudah mampus tak perlu dipikiri. Namun cikoan berontak. Dia menendang dan memukul kakek itu tapi sayang lawannya terlalu lihai. Si kakek mendengus dan ditotoklah cikoan hingga tak berdaya sama sekali. Dan ketika kakek itu mencengkeram anak ini hingga cikoan meringis maka tangannya yang lain bergerak dan tahu-tahu ular besar yang bergelantungan di lehernya itu dihadapkan ke wajah si anak. Kalau kau macam-macam ular ini akan menelan kepalamu. Persetan dengan ular itu cikoan melengking, tiba-tiba membuka mulutnya. Hayo, dekatkan lagi kepadaku, kakek siluman. Dan aku atau dia yang akan menelan. Hayo, kwe ibo terkekeh, kagum. Lihat betapa beraninya anak-anak ini, Coa Ong. Tak salah kalau Bengkong Hwasyo atau Lukong Hwasyo mengambilnya sebagai murid. Apakah kau benar-benar hendak membunuh anak seperti itu? Kalau benar, bodoh sekali. Coa Ong tertegun. Ular di tangannya marah dan mendesis-desis. Tantangan cikoan seakan dimengertinya dan ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, anak itu siap decaplok. Cikoan sama sekali tak takut akan rongga mulutnya yang merah dan juga lidahnya yang menjelat-jelat, buas. Tapi ketika Coa Ong datang rasa kagumnya dan tertawa bergelak, ular di tangannya ditarik kembali maka kakek itu berseru. Benar, bocah ini luar biasa, kwe ibo. Aku lalu ingin mengambilnya sebagai murid. Eh, bagaimana dulu dengan perjanjianmu tadi? Mana kepala taruhanmu? Kau masih ngotot juga? Sialan, tak tahu diri. Kau minta dihajar, Coa Ong. Tapi aku orang yang selalu menepati janji. Baiklah, curang tidak curang memang kau yang menang. Aku akan membayar kekalahanku tapi aku tidak berjanji untuk membayarnya dengan kepalaku sendiri. Eh, kau mau ingkar? Hei, ingat dan ulangi apa yang kujanjikan tadi, Coa Ong. Kalau aku nang maka kau membayar dengan kepalamu. Tapi kala aku yang kalah maka aku akan membayarnya dengan kepala, entah kepala siapa aku tidak bilang, pokoknya kepala. Licik Coa Ong tiba-tiba berseru. Kalau tahu begitu tak perlu aku membantu jagoku, kwe ibo. Karena aku pun dapat membayar dengan kepala siapa saja, kalau perlu kepala ularku. Hei, itulah bodohmu. Dan karena itu maka kau berbuat curang, takut kehilangan kepalamu. Tentu saja, siapa mau kehilangan kepala? Haha, kau pintar dan tak kalah curang, kwe ibo. Tapi aku tetap menuntut kepala yang kau janjikan. Hektometer, muridku ini akan memberinya, kwe ibo tersenyum, membebaskan dan menurunkan penghou. Kau hadapi si kakek iblis itu, penghou. Aku akan melindungimu dari sini. Apa yang harus kulakukan? Mudah saja, memberinya sebuah kepala. Kepala? Kepala siapa? Hektometer, kau mau menjadi muridku, bukan? Kau mau memusuhi si kakek ular itu? Tentu saja penghou berang. Dia membunuh buruku, kwe ibo. Dan aku akan membalas kematian guruku. Penghou ikut-ikutan memanggil kwe ibo. Tak tahu nama wanita cantik ini tapi itulah nama julukannya. Dan ketika wanita itu terkekeh dan mengangguk gembira, penghou bersiap-siap maka anak itu disuruh mengambil mayat gurunya. Kalau begitu bawa kesini mayat gurumu itu. Dan aku yang akan membalaskan dendamu. Penghou menurut. Menangis dan tiba-tiba bercucuran air mati ia berlari mengambil mayat gurunya itu. Lukong Hwesyo telah tewas. Dan ketika kwe ibo tersenyum dan membelai kepalanya, anak itu mengharap pertolongan maka tiba-tiba secara mengejutkan wanita ini melolos sebuah pisau dan menyuruh penghou memenggal mayat gurunya. Orang yang mati penasaran harus disempurnakan jenazahnya. Penggal mayatnya dan berikan kepada Chow Aung. Apa? Mi memenggal. Ya, kepala gurumu harus diberikan kepada kakek itu, penghou. Itu tandanya kau mengikat dendam. Tapi, tapi guruku sudah mati. Tak boleh diganggu. Hektometer, tidak mengganggu, penghou, justru menyempurnakan jenazahnya agar rohnya hidup tenang di alam baka. Penghou tertegun. Pelajaran begini jelas belum pernah didapatkannya dari siapapun juga. Semula dia tak menduga buruk karena wanita itu tadi menolongnya dari ancaman Chow Aung. Tapi ketika ingat bahwa wanita ini terikat perjanjian dengan Chow Aung tentang sebuah kepala tiba-tiba penghou sadar bahwa dia dipermainkan. Tak ada mayat yang harus dipenggal kepalanya untuk menyempurnakan kematiannya. Hal itu hanya perbuatan orang-orang susat, orang-orang gila. Dan ketika penghou terbelalak dan merah mukanya, wanita itu dipandangnya dengan mece mendelik mendadak penghou berteriak dan menerjang wanita ini. Haha Chow Aung tertawa bergelak. Muridmu gagal, kowe ibo. Kau tak dapat mempengaruhinya. Kowe ibo tertegun. Penghou menyerangnya dan anak itu benar-benar tak patuh kepadanya. Dan melihat betapa anak itu marah kepadanya, memukul dan menendang maka wanita ini tersenyum aneh dan tiba-tiba berseru. Penghou, jangan kau gila. Tanganmu nanti bengkak lagi. Penghou tak peduli. Tadi tangannya sudah disembuhkan wanita cantik ini tapi sekarang dipergunakan memukul lagi. Dia marah karena menganggap wanita itu pun tak kalah jahat dengan Chow Aung. Dan ketika pukulannya mendarat dan lawan tak mengelak maka kowe ibo yang mendongkol kepada anak ini mengerahkan sinkangnya, sama seperti Chow Aung tadi. Buk-buk. Penghou menjerit. Dua pukulannya tertolak seperti membentur lempengan baja, terpelanting dan kontan anak itu berteriak kesakitan. Tapi karena penghou adalah penghou dan semakin dia kesakitan semakin anak itu kalap maka penghou meloncat bangun dan menerjang lagi. Kaki tangannya bergerak memukul dan menendang namun lagi-lagi anak itu menjerit. Semakin keras dia memukul semakin hebat pula rasa sakitnya. Akhirnya tangan dan kakinya bengkak-bengkak pula. Dan ketika penghou bergulingan mengaduh-aduh, anak itu tak mampu lagi menyerang. Maka Cikuan terbahak dan mengejek di cengkeraman Chow Aung. Bagus, bagus. Lemparkan saja anak itu ke perapian, kowe ibo. Dan panggang dagingnya seperti sate. Hush, kau tak kasihan? Kasihan apa? Dia musuhku, aku tak suka kepadanya. Tapi aku ingin mengambilnya sebagai murid. Dia penuh keberanian. Hektometer, kalau begitu coba diadu dulu dengan bocah ini, Chow Aung tiba-tiba terkekeh, menyeringai. Kau juga bodoh dan tolol, kowe ibo. Tak mungkin anak itu mau. Hei, ini calon muridku sekarang. Mari kita adu. Cikuan sudah dilepas. Anak itu ditanya apakah mau menjadi murid si kakek ular, Dijawab mau tapi tiba-tiba tertegun ketika gurunya, Bengkong Hwasiok, sadar dan mengeluh. Dan ketika anak itu tak jadi berlari dan Chow Aung mengerutkan keningnya, tak senang, Maka sebuah laan napas panjang tau-tau terdengar di pintu dan Jibeng Hwasiok, wakil ketua go dimuncul, seperti iblis. Omi Tohut, kalian kah yang membuat ribut-ribut, Chow Aung? Dan murid Pin Cheng Lu Kong tewas? Dua orang itu terkejut. Kowe ibo mendadak berkelebat dan menyambar penghau. Anak itu bangkit berdiri dan berseru memanggil susyokongnya, Sementara Cikuan berdiri pucat dan muka pun berubah. Dan ketika penghau ditutup mulutnya oleh totokan Kowe ibo, Anak ini tak dapat bergerak dan mendelik. Memandang lawan maka Bengkong Hwasiok yang sadar dan baru saja membuka matanya Tiba-tiba juga tampak terkejut dan pucat memandang wakil ketua Gobi itu, yang berdiri tenang. Omi Tohut, apa yang terjadi, Bengkong? Bagaimana Suhengmu sampai terbunuh? Ampun, Bengkong terhoyung dan bingung menjawab. Suheng, Suheng dibunuh Chow Aung, susyok. Kakek ini datang dan mengganggu kami. Hektometer, dengan pukulan apa? Dengan, dengan ular beracunnya. Chow Aung berbuat curang. Omi Tohut kakek itu memandang Chow Aung, tak berkedip. Kau sungguh keji, Chow Aung. Tiada dosa, tiada salah. Tiba-tiba datang dan membunuh seorang murid Gobi. Ah, kedatanganmu tentu selalu mengacau. Haha Chow Aung melirik Bengkong Hwasiok. Aku hanya membantu murid keponakanmu itu, Ji Bengk. Dia tadi bertempur dan sudah tiga hari tiga malam tiada berkesudahan. Aku ingin membantunya karena Bengkong siap mampus. Omi Tohut, begitukah? Coba pinceng periksa dan ketika kakek itu bergerak dan tahu-tahu menyambar mayat lukong, memeriksa, maka berkerutlah kening kakek itu memandang mayat lukong Hwasiok yang hancur dadanya. Sekali periksa segera dia tahu bahwa itulah pukulan Sinkang Taisan Apting, gunung Taisan Tindih Kepala, satu ilmu dari Gobi dan itu tentulah pukulan Bengkong. Dan ketika dia memandang murid keponakannya itu. Dan Bengkong menggigil, tak mungkin Hwasiok ini mampu menyembunyikan diri dari susyoknya maka Hwasiok itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Maaf, kami berdua memang bertempur, susyok. Tapi Cho Aung tiba-tiba meluncurkan ularnya dan membunuh Suheng. Pukulanku hanya sebagai akibat dari pukulan Suheng yang membalik. Tapi pukulanmu keras juga, Jibeng Hwasiok tampak berubah mukanya, tak dapat menahan marah. Kalian berdua kiranya telah bertanding mati-matian, Bengkong. Kalau tidak tak mungkin isi dada Suhengmu sampai hancur dan melesak begini. Omi Tohut, kalian melanggar pantangan di ruang api dan terkejut serta marah memandang murid keponakannya, Hwasiok renta ini menggigil. Sejenak tiba-tiba dia teringat Cho Aung dan tertegun memandang Chi Koan. Kau, kenapa tak kesini Chi Koan terkejut? Dan kau juga, kakek itu menoleh kepada Peng Ho, yang ditotok dan tak dapat berkutik di bawah kekuasaan KW ibu. Kalian anak-anak kecil tak memberitahu Pin Cheng, Chi Koan. Kalian harus ditanya dan harus menjawab jujur. Kemarilah dan ketika Hwasiok itu meletakkan lukung Hwasiok dan menggerakkan tangan ke kiri dan kanan, masing-masing ke arah Chi Koan dan Peng Ho maka menyambarlah angin dasyat ke arah dua anak itu, atau tepatnya, ke arah Cho Aung dan KW ibu karena memang dua orang inilah yang dituju Jibeng Hwasiok. Wakil ketua Gobi ini hendak merampas anak-anak. Muridnya tapi Cho Aung dan KW ibu tentu saja tak mau, mereka berkelit namun aneh dan ajaib pukulan si Hwasiok terus saja mengikuti. Dan ketika dua orang itu terkejut dan berteriak marah, tenaga sedot yang kuat menarik Chi Koan dan Peng Ho maka Raja Ular maupun temannya menggerakkan tangan menolak. Desplak! Si Hwasiok berseru perlahan. Jubahnya berkibar namun kakinya tidak bergeming, tanda bahwa tangkisan atau tolakan lawan tidak berpengaruh baginya. Dan ketika dia berseru lagi dan memutar lengan jubahnya dua kali, angin menyambar dan membetot dua orang itu tiba-tiba Cho Aung maupun KW ibu menjerit karena mereka tertarik ke depan. Keparat! Jahanam! KW ibu dan Cho Aung melepas anak-anak di tangan mereka. Serangan Jibeng Hwasiok teramat kuatnya hingga dengan sebelah lengan saja tak mungkin dilawan. Mereka harus mempergunakan dua tangan mereka dan membentaklah Cho Aung mendorong dengan amat hebatnya. Dan ketika KW ibu juga melengking dan menggerakkan kedua lengannya ke depan, menampar, maka terdengar suara duk-duk yang keras dan tubuh Jibeng Hwasiok terhuyung sedikit. Namun dengan amat lihai kebutan lengan jubahnya miring ke samping dan penghou maupun cikoan melayang ke arahnya, tersedot. Omi Tohut, kalian masih lihai, Cho Aung. Tapi anak-anak telah kembali ke tanganku. Terima kasih, keparat Cho Aung menggigil dan melotot memaki Hwasiok itu. Kau licik dan tak tahu malu, Jibeng. Merampas anak secara pengecut. Hayo, terima ini dan mampuslah, mut seekor ular dilepas, terbang dan meluncur menyambar Hwasiok itu. Namun Jibeng mengucap puja-puji menjentikan kuku jarinya. Dan ketika terdengar suara tas dan ular itu jatuh, kepalanya pecah maka Cho Aung mencak-mencak dan naik pitam, ular besar di lehernya dilepas dan diputar-putar. Terkutuk dan pembunuh kakek itu berseru. Kau menghilangkan nyawa peliharaanku, Jibeng. Mana khotbahmu tentang pantang membunuh? Kau melanggar aturan Buddha. Omi Tohut, Pinceng tak bermaksud membunuh, Cho Aung, hanya lemparanmu yang terlalu kuat dan kepala ularmu yang terlalu lemah. Ah, Pinceng tak mau mengotori ruangan ini dan. Mari keluar si Hwasiok berkelebat, tak mau bertanding di ruang api dan penghau serta cikoan di bawahnya pula. Cho Aung dan Kwe Ibo mendelik marah dan mengejar, tangan mereka bergerak menghantami apa saja yang ada di situ, hiolu atau tempat perapian. Dan ketika benda-benda itu berantakan dan pecah, anak-anak murid segera melihat tiga orang ini. Maka mereka geger dan seketika seruan atau pemberitahuan akan musuh terdengar di mana-mana. Namun Jibeng Hwasio menyuruh diam. Hwasio itu berseru agar anak-anak murid tak membuat gaduh. Hwasio ini telah berdiri di sebuah pelataran luas, jauh di tengah halaman sana, terlindung dari beberapa pohon yang hijau dan subur. Dan ketika Kwe Ibo maupun Cho Aung menghalau murid-murid Gobi yang coba mendekat, bermaksud jual keberanian namun. Justeru dibuat terpelanting bergulingan maka Hwasio itu berseru lagi agar anak-anak murid mundur, melempar cikoan dan penghau ke tanah. Biarkan mereka kesinl, jangan dihadang. Haha Cho Aung tertawa bergelak, suaranya menggetarkan. Biarkan mereka mampus, Jibeng Hwasio. Biarkan aku membunuh murid-muridmu yang tak tahu diri ini. Hayo, kemari kalian. Boleh datang sepuluh lagi. Namun anak-anak murid mundur menjauh. Tujuh di antaranya terluka dan mereka itu pun pucat. Setelah tahu siapa yang datang maka tergetarlah mereka melihat Cho Aung. Beberapa tahun yang lalu kakek ini pun pernah ke Gobi dan membuat heboh. Kini datang lagi dan bersama seorang wanita cantik yang juga segera mereka kenal. Itulah Kwe Ibo, Ratu Iblis. Yang merupakan satu di antara tujuh siluman langit. Cho Aung pun juga termasuk di antaranya dan mereka berdua tiba-tiba muncul di situ. Dan ketika murid-murid mundur menjauh karena Jibeng Hwasio sudah ada di situ maka tujuh yang luka digotong ke belakang. Sementara yang lain mengepung atau berdiri mengelilingi kakek Raja Ular itu, bersiap-siap sambil melirik ke kiri kanan takut barisan ular datang. Cho Aung adalah Raja Ular yang lihai. Omi Tohut, selamat datang. Jibeng sudah merangkapkan kedua tangannya dan berbasah-basi, menahan marah. Kalian telah datang tanpa diundang, Cho Aung, dan membunuh Lukong Hwasio pula. Bolehkah Pincheng tanya apa yang menjadi tujuan kalian hingga datang kemari? Para murid Gobi berisik. Mereka tiba-tiba terkejut dan marah mendengar itu. Lukong Hwasio kiranya tewas. Tapi ketika Jibeng Hwasio memandang mereka dan suara seperti tawon itu lenyap, Cho Aung terkekeh maka kakek itu memandang temannya. Aku hanya ikut-ikutan si Kwe Ibo ini. Dia yang mengajakku. Biarlah dia yang menjawab dan kau boleh dengar kata-tanya. Hektometer, Hwasio itu berkilat, merangkapkan tangannya kepada Kwe Ibo. Begitukah, Kwe Ibo? Apa maksud kedatanganmu? Hei hei, aku hanya iseng-iseng saja. Barangkali di sini ada calon-calon Hwasio tampan. Itu bukan jawaban, Jibeng Hwasio merah mukanya. Kau tak perlu bohong, Kwe Ibo. Beritahukan kepada Pincheng siapa tahu hukuman lebih ringan untukmu. Iih si Kwe Ibo mendecak genit. Hukuman? Memang apa kesalahanku? Eh, jangan main-main, Jibeng Hwasio. Aku tak mengganggu muridmu dan Lukong Hwasio tewas oleh tangan Cho Aung. Tadi kami bertaruh, Cho Aung berseru. Aku menjagoi Bengkong tapi Kwe Ibo menjagoi Lukong. Tentu saja Kwe I terkekeh. Lukong lebih kuat daripada sutenya, Cho Aung. Dan kau sendiri tahu itu. Tapi kau sengaja memilih Bengkong. Hei hei, karena memang aku ingin memberi makan ularku. Si hitam tadi lapar, darah segar Lukong tentu nikmat baginya. Eh, kau tak perlu mengelak jawaban keledai gundul ini, Kwe Ibo. Katakan saja terus terang bahwa kau mencari kitab Butek Chin Ong. Jibeng Hwasio tiba-tiba berbah. Begitu Cho Aung berkata tentang kitab Butek Chin Ong, kitab Maharaja Chin tanpa tanding, mendadak Hwasio renta yang selalu meramelek itu tiba menbuka matanya lebar-lebar. Apa yang tampak di wajah Hwasio tua ini adalah kekagetan luar biasa. Cho Aung telah bicara tentang sebuah kitab Maharahasia Gobi. Tapi ketika Hwasio itu batuk-batuk dan merangkapkan kedua tangannya, cepat mengeluarkan tasbeh dan berketrik membaca doa. Maka Hwasio itu berseru perlahan melihat pula perubahan wajah anak-anak murid Gobi. Omi Tohut, kau melantur dan bicara tak keruan, Cho Aung. Sungguh tak mengerti Pin Cheng akan kata-katamu. Haha kakek itu tertawa lagi, bergelak. Kau Hwasio tua mulai bohong, Jibeng. Tak pantas dengan kedudukanmu sebagai wakil ketua Gobi. Hayo, mana Jileng Hwasio yang tak pernah keluar-keluar? Bukankah ia sedang melatih Butek Chin Ong? Omi Tohut, Seng Hwasio tak dapat menahan marahnya lagi. Kau melantur dan bicara semakin ngawur, Cho Aung. Ketua kami tak pernah keluar karena sedang bertapa membersihkan diri. Kalian mengacau, harus ditangkap dan ketika lengan Jibeng mengembang ke kanan-kiri maka Cho Aung tahu-tahu diketpung dua pukulan dasyat yang membuat ia berteriak dan menjejakan kakinya kuat-kuat meluncur ke atas. Hayo, hayo. Cho Aung lolos dari seragapan maut. Dua pukulan itu beradu sendiri dan terdengarlah ledakan mengguncangkan tempat itu, asap bergumpal namun cepat menghilang kembali. Dan ketika kakek itu turun namun sudah di tempat lain, berjungkir balik maka Cho Aung, melotot memakilahwannya. Heh, kau menyerang tak memberitahu, Jibeng. Bersikap curang dan tidak oksatria. Pin Cheng tak dapat banyak muut lagi dengan kalian. Menyerahlah, atau Pin Cheng terpaksa melakukan kekerasan. Haha, si keledai gundul mulai tampak boroknya. Eh, jangan menonton saja, Kwe Ibo. Kita harus membalas. Kwe Ibo terkekeh. Dia geli melihat kawannya jungkir balik diserang, pemandangan itu lucu. Namun ketika wanita ini tertawa dan geli sendirian, Cho Aung melotot tiba-tiba berkesyurangin dingin mencegatnya dari kiri kanan pula. Keparat wanita itu terkejut. Kau licik, Jibeng. Curang dan ketika dia menangkis dan tidak meloncat tinggi seperti temannya, Kwe Ibo mengerincingkan gelang-gelang di tangannya. Maka pukulan si Hwesho disambut. Namun wanita ini malah terpental. Kaya Aung Cho Aung ganti terkekeh-kekeh, Kwe Ibo berjungkir balik menyelamatkan diri. Kau jahanam, Jibeng. Tapi aku membalas, Kring dan Kwe Ibo yang melayang turun di sebelah, membentak, tiba-tiba melepas satu pukulan panas ke arah lawan. Jibeng menyambut dan lagi-lagi wanita itu terpental. Ternyata Kwe Ibo kalah kuat. Dan ketika wanita itu menjerit dan marah sekali, melengking-lengking maka Cho Aung ganti menerima. Pukulan dan Jibeng Hwesho tiba-tiba berkelebatan mengelilingi lawannya itu, menggempur dengan pukulan-pukulan berat. Pinceng harus menangkap kalian, menyerahlah. Kwe Ibo dan Cho Aung memaki-maki. Mereka diserang namun secepat itu pula mereka berkelit, menghindar dan membalas dan segeralah terjadi pertandingan seru di sini. Kakek ular dan si ratu iblis sama-sama didesak, sekejap saja mereka sudah dibuat kaget oleh bayangan si Hwesho yang berkelebatan mengelilingi mereka. Dan ketika suara dakduk selalu disusul tubuh mereka yang terpental, Sinkang Hwesho itu luar biasa sekali maka Kwe Ibo tiba-tiba melengking dan melakukan gerakan salto yang membuat ia keluar dari kurungan lawan. Awas, panggil saja ular-ularmu. Si tua bangka ini masih cukup lihai. Hektometer, kita masih dapat bertahan. Kalau aku benar-benar terdesak tentu ku panggil anak-anakku, Kwe Ibo. Kau sebaiknya mengeluarkan tian mobumu dan menarilah melayani keledai gundul ini. Baik, dan kau coa heng lihoanmu, coa ong. Awas, jangan sampai terlambat des CRL NGG. Si Kwe Ibo dikejar, Jibeng Hwesho melancarkan pukulan jarak jauh dan terpekiklah wanita itu menangkis dengan marah. Dan ketika ia terpental namun coa ong mengayun ularnya, mencegah lawan memburu kawannya maka tiba-tiba si ratu iblis menari dengan lenggang lenggok maut dan rambut di atas kepalanya menjeletar-jeletar. Awas, minggir. Jangan mendekat. Murid-murid Gobi diusir. Mereka terlalu mendekat dan angin pukulan mendorong mereka, entah dari pukulan Jibeng Hwesho ataukah dari Coa Ong, karena kakek itu juga menggerakkan lengan kirinya mengayun pukulan beruap merah. Bau amis menyambar dan segera empat orang anak murid Gobi tersedak, roboh dan tiba-tiba lemas karena menyedot hawa beracun dari pukulan si kakek tinggi kurus. Dan ketika yang lain menolong dan cepat menjauh, Kwe Ibo sudah menari-nari dengan amat cepatnya seraya meledak-ledakan rambut, suaranya nyaring menggetarkan maka si raja ular juga mengayun ularnya ke kiri kanan menghalau serangan Jibeng Hwesho. Tiga orang itu segera bertanding seru. Jibeng, seng wakil Gobi, ternyata hebat bukan main meskipun rentah. Hwesho ini tampaknya ringkih tapi begitu maju bertanding tiba-tiba saja dia berubah garang dan kuat. Meta yang semula meramelek itu sekonyong-konyong menjadi hidup dan memancarkan cahaya menakutkan, tidak lagi seperti orang tidur dan lemah. Dan ketika Hwesho ini menggerakkan jubahnya ke kiri kanan, pukulan-pukulan kuat meluncur ke depan maka Cui Pupokian atau Lemu menggempur tembok dikeluarkan Hwesho ini, dasyat bagai meria menghantam gunung. Des-des. Coa Ong dan Kwe Ibo terhuyung-huyung. Mereka terbelalak karena Hwesho tua yang tampaknya lemah itu ternyata memiliki tenaga sakti demikian hebatnya. Setiap kali mendorong tentu setiap kali itu pula mereka terhuyung-huyung. Kalau tidak ada gelang di tangan atau ular yang mendesis-desis barangkali keduanya terpental, seperti tadi, sewaktu masih belum bersenjata. Dan ketika Coa Ong memekik sementara Kwe Ibo melengking mempercepat gerakan lenggak-lenggoknya, Tianmobu atau tarian hantu langit ditunjukkan wanita ini maka gempuran serangan jubah dapat ditahan sejenak oleh ledakan rambut atau gelang yang bergemerin cing-nyaring. Namun hal ini tidak lama. Ji Beng Ho Siosi wakil Gobi itu berubah naik turun. Pukulan yang semula mempergunakan jubah kini diganti dengan telapak tangan yang dibuka lebar-lebar. Jubah ditarik ke atas dan tampaklah sepasang telapaki yang kokoh dan lebar. Ho Siosi itu menyelang-nyelangkan kedua tangannya Siosi berganti, telapak menghadap ke atas seolah seseorang sedang menahan sebuah beban. Dan ketika tangan itu berpindah-pindah seperti orang memindah-mindah barang, setiap kali memindah tentu serangkum angin dasyat turut bergerak. Maka dua orang itu berteriak karena tiba-tiba kaki mereka oleng ke kiri kanan terangkat atau terkempur sebuah tenaga mujijat. Siang Chiang Isan, sepasang tangan memindahkan bukit. Benar, Ji Beng Ho Siosi mengangguk, berseru. Kalian masih mengenal pukulan ini, Kwe Ibo? Berarti kalian akan tahu diri atau menerima hajaran seperti dulu enam-tujuh tahun yang lalu. Keparat, siapa takut? Dulu Su Hengmu mempergunakan pukulan ini, Ji Beng. Tapi kau bukan Su Hengmu dan aku pun telah memperdalam Tian Mobu, Si Ut Plak dan Kwe Ibo yang lenyap berputaran cepat tiba-tiba melecutkan rambutnya dan menghantam si Ho Siosi, tepat mengenai tengkuk namun Ji Beng Ho Siosi tak apa-apa. Ho Siosi itu tak bergetar dan Kwe Ibo terbelalak karena kesaktian Ho Siosi ini rupanya sudah setingkat dengan Su Hengnya, Ji Leng Ho Siosi ketua Gobi. Dan ketika ular di tangan Cho Aung juga menyambar dan menggigit pundak, tak apa-apa maka dua orang itu terkejut karena Ho Siosi ini pun rupanya telah menguasai tiat posan, ilmu kebal baju blesi. Kau kira gagah sendiri Cho Aung berteriak. Aku pun sanggup menerima pukulanmu, Ji Beng. Lihat ini dan jangan sombong, des Cho Aung menerima pukulan lawan, membungkuk dan bertahan dan benar saja ia memang dapat menerima. Tapi kalau Ji Beng Ho Siosi tidak bergetar atau bergeming maka adalah kakek ini yang terhuyung dan mundur-mundur, tanda bahwa meskipun kuat ia masih juga kalah kuat dibanding lawannya. Bagus, coba terima lagi, Cho Aung. Pinceng ingin mengujimu, des-des Cho Aung terbawa kesombongannya, dipaksa menerima dua-tiga pukulan lagi namun akhirnya ia tak kuat. Meskipun dapat ditahan tapi pukulan Ho Siosi itu demikian antep dan membuat dadanya sesat. Kakek itu marah. Dan ketika dia berkelebatan lagi dan mainkan Cho Aung lihoannya, ular melatai atau merayap, maka kakek itu melihat kliuk dan ular besar di tangannya mulai dipencet kesakitan dan menjadi buas. Pertandingan kembali seru karena sejenak dua orang itu mampu bertahan lagi, Ji Beng Ho Siosi kagum. Namun ketika Ho Siosi ini menambah kekuatannya dan siang. Ciang Isan semakin berat menindih maka dua orang itu terdesak lagi dan Cho Aung maupun Kwe Ibo bergoyang naik turun kakinya tak dapat menahan gempuran dari bawah karena pukulan siang. Ciang Isan selalu mengangkat tubuh mereka, siap untuk dipindahkan. Keparat Kwe Ibo melengking dan menjerit gusar, kurangi pukulanmu, Ji Beng Ho Siosi. Atau aku juga akan mengeluarkan puncak ilmuku. Hektometer, keluarkanlah, Ho Siosi ini tak menduga jelek. Pin Cheng sudah berkata agar kalian menyerah baik-baik, Kwe Ibo, atau menerima hajaran berat. Baik, kau lihat ini dan melototlah lebar-lebar Kwe Ibo tiba-tiba melakukan gerak tak diduga, menarik baju luarnya yang seketika memerbek lebar dan terbeliaklah Ho Siosi itu. Melihat buah dada si cantik. Kwe Ibo tak berhenti sini saja karena masih sambil menari-nari dengan cepat ia merobek pakaiannya satu demi satu, tak lama kenudian telanjang bulat dan berteriaklah murid-murid Godi melihat itu. Mereka sudah diseguhi sebuah tarian bugil dan ternyata ratu iblis ini masih memiliki bentuk tubuh yang aduhai. Perut dan buah dadanya kencang merangsang. Tentu saja membuat anak-anak murid melotot. Maklumlah, betapapun mereka itu laki-laki. Dan ketika Ji Beng Ho Siosi juga berseru tertahan dan kaget sekali, puncak dari Tianmobu ternyata harus berbugil. Maka Cho Aung tertawa bergelak melihat perbuatan temannya itu, menjilat ludah karena ia pun terangsang oleh bentuk tubuh Kwe Ibo. Hehehe, bagus dan indah sekali, Ji Beng. Bagaimana kalau kau berhenti sebentar dan kita sama-sama menonton? Des pukulan Cho Aung menyambar, masuk pada kesempatan yang amat bagus karena Ji Beng Ho Siosi terpaku dan terbelalak sejenak, bukan oleh rangsangan itu. Karena Ho Siosi setua ini tentu sudah tak bergairah untuk berurusan dengan nafsu-nafsu syahwati melainkan tergetar dan pucat karena di situ banyak murid-murid Gobi yang menonton. Para anak murid itu belumlah kuat untuk melupakan pemandangan seperti ini. Mereka menelan ludah dan Ji Beng marah karena beberapa di antaranya menegang tali celananya. Itu tidak beres. Maka begitu pukulan Cho Aung membuatnya terkejut dan Ho Siosi ini mengeluarkan bentakan mengguntur, suaranya begitu dasyat hingga Kwe Ibo dan Cho Aung sendiri terpekik. Maka menyambarlah lengan Ho Siosi ini ke arah dua orang itu. Disusul kemudian kepada anak-anak murid Gobi yang melotot.